Hai pelan-pelan ini pelan-pelan soalnya macet takut nabrak itu kan suprabapak selalu mendahului oh iya kan kata gue juga apa kesenggol hei 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 what's up kembali sama gue di channel Yejet Motovlog hari dan untuk video kali ini gua telat upload cuy dikarenakan waktu kemarin itu ya kemarin itu ya udah bikin video sih cuman kan enggak ada suaranya gitu pas mau di up gitu mau dicek enggak ada suaranya coi enggak tahu kenapa mungkin mikrofonnya ada gangguan kali ya dan untuk sekarang sih enggak ada ini moga-moga enggak ada kendala maksudnya coi maksudnya moga-moga ya ada suaranya lagi tuh soalnya kemarin itu agak error berapa minggu ya udah mingguan kali bikin video dua kali enggak jadi anjir kan udah capek-capek gitu buang-buang waktu buat kalian gitu takutan minggu cek walaupun ya nunggu tapi setidaknya kan kita ini sebagai konten kreator gitu kalau enggak bikin video takutannya di tonton sama kalian lagi gitu cek takut si versinya nurun lah emang nurun ya kan nah di kesempatan kali ini sih ya ini gua bareng si A6 nih sambilan sekolah dia ya gini lah kalau masih sekolah itu jangan bolos-bolos harus sekolah baru jam berapa ya jam satuan mungkin ya enggak bawa jam enggak punya jam Cik wajar kita enggak bakal kebeli jam gitu Cik jam mahal kita mabat ngerokok-ngerokok aja udah habis gitu kan enggak bawa HP juga enggak tahu jam berapa mungkin ya jam satuan mungkin lah soalnya tadi itu pas pergi dari rumah itu mau jam 1 gitu kurang 10 menit mungkin kalau sekarang sih jam 1 lebih mungkin ya woi jangan salip Woi ada motor kagak dia itu nyalip enggak ada motor cuy gua juga nyalip lah lama kalau nggak nyalip cuy kita ngikutin bapak-bapak ini aja Hai alhamdulillah bapak-bapak PCS cuy dan itu videonya sih cuy gua cekin terus tiap hari gitu kapan gue mau bikin video lagi gitu kan kalau mikrofonnya enggak bunyi-bunyi enggak ada suaranya gitu Hai ha Hai ada buburu hai 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 mana gurunya mana ada gurunya kali ya gurunya si Anam guru apa buru-buru itu apa buru-buru ya udah duluan aja orang mau sekolah dia cuy buru-buru takut telat apa gimana ya hai 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 helap sih enggak mungkin ya soalnya dulu itu waktu gue sekolah jam 2 itu masuk Hai mungkin namanya murid baru gitu takutlah ada itu teladan hahaha enggak tahu juga sih kalau di sekolahnya lama ya moga-moga aja kayak gua gitu kan keladaan enggak pernah absen gitu kan enggak dapat peringat juga enggak apa-apa yang penting kita nggak ada masalah di sekolahan cuy ngerokok-ngerokok itu wajar lah tapi jangan jam ke jam apa jam waktu pelajaran ngerokoknya itu jangan sih pas waktu istirahat atau pas udah balik aja gitu waktu dulu juga gua gitulah ngerokok gitu kan sebatang dua batang habisnya berbatang-batang banyak temen gue itu sampai ada yang bawa sebungkus dari rumah gitu karena dia itu nakal cuy kalau nggak nakal itu nggak tahu namanya siapa lupa soalnya udah lama juga Hai ya moga aja dia nonton nonton video kayak gini atau pahidahnya menurut dia mungkin kalau nonton ya gua aja gua aja yang bikin ini nggak mungkin ada pahidahnya pahidah cuy cuacanya panas pol anjir panas gerak cuy cuacanya untuk daerah sono sih gelap cuman hujan kagak sih kagak ya untuk daerah sini buset mataharinya ini masih di atas panas pol cuy keringetan gue ini di dalam helm cuy kagak kalau tahu itu keringetnya itu banyak dapat satu gelap ya hahaha buat ngilumnya kalau harus tinggal minum keringet cuy enggak cuy itu hanya candaan pelan-pelan ini pelan-pelan soalnya macet takut nabrak gitu kan supra bapak selalu mendahului oh iya kan kata gue juga apa kesenggol pastinya itu orang supra bapak itu arogan nggak semua pengguna supra arogan ya itu mah orang keburu-buru doang mau ngejar apaan nggak tahu buru-buru gitu lurus anjir ce ngikutin ke sekolahnya takutan dia tuh nyasar udah sekolah gitu gue akan lihat nyasar ke warung apa masuk ke sekolahan gitu kan biar tahu kita buntutin aja dari belakang harika janganод sport extra band tentara karena adjusted ketutupan ini perkataan sih menutup-nutupin jalan gancok selamat menikmati sekolah lo sekolah parkir-parkir dia lagi parkir anjir biar dia sekolah sekolahnya udah dirubah cuk sekolahnya udah dirubah tuh dulu pas waktu gue sekolah itu enggak kayak gitu di depannya masih beda gitu gue mau parkir dimana cuy itu bingung anjir nah di sana tuh parkirnya gue waktu dulu itu parkirnya di sana cuy di apa pohon-pohon ceri seri apa seri ya seri lah kayaknya waktu dulu gua parkirnya di sono kayaknya adem gitu kan kau muter-muter waktu dulu gua disitu tuh parkirnya di apa seri-seri gitu orang itu Udah pen lu ya ya duluan yang bener belajarnya anjir pusat gigi tinggi lah gua telah anjir gigi lima ah gigi empat ya malah gua enggak turunin anjir ya pantesan itu berat jalannya mau servis kampas kopling itu kapan ya udah menurut gua ini udah abis sih C soalnya tenaganya kayak kurang jengat-jengat gitu katanya sih ya kalau tenaganya kayak kurang gitu tanda-tanda kampas kopinya itu minta ganti ntar satu bulan dua bulan lagi ya Insyaallah kalau ada ada dana gitu ada dana lebih ya kan kita ganti lah soalnya motor ini kalau untuk mesin sih nggak pernah utak-utak gitu Cik kalau ganti oli selalu kalau selalu apa kalau tepat gitu malah telat anjir kalau tepat gitu Alhamdulillah kan untuk daerah mesin untuk wilayah mesin wilayah untuk mesinnya cuy Alhamdulillah kita gitu terawat lah makanya suruh ngerasing ini suruh ponakan emang ngerasing gitu apaan di racing nanti jebol kan urusannya berabe gitu kan banyak dananya Hai kalau di racing itu cuy masing-masing kita orian aja standar takutan kena tilang kalau racing kalau standar ini aman pokoknya mah aman lah kita puter-puterin daerah sini aja udah lama nggak muter-mutar sini the rv wih keren nih mobil duluan-duluan nah gua ikutin dari belakang nih sambil pemanasan nih pemanasan dan udah lama gitu banyak jadi panasin panasin ke aspal maksudnya ya cuy bisa dikompor ya kali dikomporkan kebakar nanti cuy ganti lagi uang lagi semuanya uang 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 dan uang cuy kita langsung turun pokoknya mah kita ngikutin ini aja cuy nah OK gila kan udah lama gitu kan nggak ngonten dari sini Serasa kaya di Jepang Jepang Agar saja di Jepang Itu mesen Mesen Ini mobilnya Ngesen apa gimana Ngesen dia Anjir Malah nutupin jalan dari sana Motornya mau Marasinya malah ditutup Sama angkot Anjir Motornya Kasian tuh Bapak-bapak Gensinya habis Gara-gara putar Sedikit doang Gaputang gensinya bukan Pertalut gitu ya Cepet abis gitu Apaan ya Yang cepet abis itu Yang buat balap itu apa ya Kalian kasih tau dong Yang warna merah itu Gensel apa-apa ya Gue lupa cuy Cuka lupaan sualnya Udah lama ya kan Wajar dong Lupa Sedikit namun juga manusia gitu kan Gak jauh-jauh dari kata Lupa Salah dan dosa cuy Wajar ya kan Nah gitu Ini bendera kan Kita Pasangin bendera di motor Malah Berapaan ya Yang kecil tuh Dari pasangin di spion sini nih Biar keren gitu kan Memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia Yang keberapa tahun ya 1945 Yang keberapa tahun gitu Merdekanya cuy Gak tau Soalnya Udah lama gitu Gak belajar PPKN cuy Belajarnya bolos Berapa hari lagi ya Dua hari lagi kali Apa tiga hari lagi Ini tanggal berapa Dua kurang Dua Lupa mulu anjir Lah kita mau masuk aja Soalnya nih Motornya kecil Dan bisa masuk sana sini tuh Enak Pelan Tapi pasti gitu cuy Pelan tapi pasti Kita kan berhenti Eh Eh Anjir Danco Mau kegot Danco Untung aja Enggak sampai kegot gitu Gak biasa Reflek gitu cuy Kakinya masih kaku Jadi Gak refleks sedikit lah Gak apa-apa Ini Cantik bener tuh Rawat apa Masih sekolah Apa gimana tuh Gak tau Coba tuh Yang tau komen di bawah Ini yang depan nih Tete-tete Sekolah apa perawatan gitu Apa PKL gitu kan Biasanya Kalau PKL di Rumah sakit Atau puskesmas gitu Ya pakainya kayak gitu ya kan Harus memenuhi syarat PKLnya gitu Dari sekolahannya cuy Kalau cowok sih Kalau PKL Gak pake baju gitu lah Harus pake baju praktek gitu Praktek untuk khusus PKL cuy Kalau cowok pake baju putih itu Kayaknya Gak cocok Sebenernya Cepet kotor Gitu kan Lah kenapa itu pada muter Gak dari sana aja Muternya anjir Wih segelah cuy Kalau malem Enak sih kayaknya Untuk trek-trekan Gak Keren Udah di asfal lagi nih Enak jalannya cuy Gak berenjul-berenjul gitu Maksudnya gak ada Jeda-jeda gitu Jalannya alus Untuk daerah alun-alun Sini sih katanya udah dibuka ya Katanya sih Udah Katanya mah Udah Kita berhenti disini Ini biar enak Tuh banyak Ini Tuh Tukang-tukang bersihnya itu Enggak tau Apa kerjanya TNS apa-apa ya Tuh Ini mah Videonya khusus Full ini Full video Full movie Full movie Untuk kalian ditonton Jangan lupa Di like Comment Share Dan Subscribe Subscribe Tombol merah Di bawah Kanan Pojok kanan Yang belum gitu Yang udah mah Jangan Biarin aja Yang udah mah Yang belum-belum aja Tuh Tak kret dong Hei Dari pinggit Mantap Cantu Wih Keren tuh Air rock Helmnya samaan ya Sama gue nih Helmnya samaan Cuman warnanya beda Visornya juga sama Warna gold Warna gold Kalau dijual mahal Mungkin ya Warna gold Emas Emas Siapa ya Pada ngopi tuh Enak Gue biasanya Ngopinya Malem-malem Kalau siang itu Yusuf Nah Udah di genem Anjir Pantesan Ini agak berat Kita turun Di G5 Nah Gini nih Cocok Cui Masa di genem Anjir Kita motor Sini Ada yang Boleh lewat Gue Enggak Nah Boleh 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 Nih Nah Gitu Dong Gak Minggu Tabrak Masih Jalan Nih Gua Yejet Dong Masih Jalan Dong Bos Ada Ngapanya Disini Nongkrong Masih Di dalam Tuh Adung Tidur Jalan Gitu 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 Gajan Lagi Ini Bocol Bocol Baru Baru Balik Sekolah Jadi Anak Pintar Nanti Ya Kalau Belajarnya Itu Giat Ya Kalau Enggak Giat Ya Enggak Bakal Pintar Kita Muter Dari Sini Aja Lah Udah Enek Jalannya Anjir Kenapa Enggak Dari Sini Aja Nah Cepet Gitu Kan Lurus Sini Ke Bojong Beret Cepet Kan Kalau Kalian Nanti Yang Mau Lewat Ini Lewat Cepet Jalan Sudah Enak Jalannya Dorita Baru Sudah Satu Mingguan Atau Gimana Baru 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 Masa Enggak Gila Daerah Sononya Belum Daerah Daerah Sononya Belum Daerah Sini Doang Khusus Anak Sekolah Kali Yang Dia Spalin Daerah Sini Doang Anjai Gila Anjir Gimana Ya Wih Kita Ke Dusukan Dulu Cik Dusuk Dusukan Dululah Wih Gila Kan Sepi Ini Sepi Cik Kalau Malam Ada Begal Gaya Nih Buluk Busukan Sambil Ajak Si Hitam Ini Jalan Jalan Biar Nggak Stress Di rumah Di rumah Dia stress Pasti Dua Dua Minggu Kalau Bisa Ngomong Pasti Ngomong Kapan Gua Dajak Pilih Gitu Kapan Kalau Bisa Ngomong Kalau Bisa Ngomong Ya Mungkin Gua Stress Kali Ngomong Sendiri Ini Bih Busuk Busukan Busuk Busukan Anjai Itu Si Manya Bahwa Adanya Lihat Lihat Mungkin Kenal Dulu Apa Gimana Atau Mau Ikut Tadinya Cuman Lihat Keadaan Motornya Kayak Gini Nggak Mau Kayak Dia Pajar Nggak Mau Orang Joknya Itu Capek Cui Sebocil Pas Lekut Bumonten Pakai Motor Ini Katanya Aduh Capek Itu Capek Mang Capek Mending Pakai Bihut Gitu Enak Katanya Pakai Bihut Saya Aja Mang Katanya Lah Ya Boleh Gitu Kalau Nggak Ada Binsinya Disemprot Semprot Anjay Biar bersih Gitu Jalannya Gila Ini Lusuk Lusukan Kita Daerah Daerah Sini Aja Jalannya Ini Masih Jelek Anjir Sudu Pilih Pilih Sudah Asoknya Belum Gue Service Yang Enggak Enak Kalau Soknya Enak Cik Cik Keren Jalan Reset Embat Terabas Gitu Kalau Ini Mau Terabas Gimana Lihat Aja Jalannya Agak Kroak Kroak Dipakannya Apa Dipangani Apa Dimakan Makan Ban Ban Soft Compone Gitu Mungkin Kalau Soft Compone Itu Bukan Track Sini Yang Halus Gitu Kan Kalau Track Sini Bannya Gitu Ban Buat Balap Buat Biring Biring Malah Jalan Dari Sini Sama Aja Bo Boong Boong Booyok Kua Sakit Baru Setengah Jam Lebih Setengah Jam Udah Booyoknya Ini Udah Kerasa Anjir Ini Pertanyaan Gua Ini Rumah Rumah Komplek Atau Perumahan Di Kosong Ini Buat Apa Anjir Buat Apa Anjir Nah Kalian Komen aja buat apaan gitu mending dijual lagi gitu kan buat bikin apa alfamartin buat bikin apa aja kalau ya ada fungsinya gitu jangan di buka jilin kayak gitu lah tanah itu bisa jadi uang sih kalau kita bisa ngelolanya gitu nah disini biasanya ada sapi-sapi tapi gak tau ini Pak Sepi ya atau udah pada disembeli semua kali ya waduh dicurang kayaknya malem-malem ada sini malem juga ada disini nih pernah gitu lewat gitu kan ke rumah sakit di Gerasona tuh di KS lewat sini kok ada sapi gitu malem-malem memang gak hilang gitu malah ditinggalin gitu kan sampai habis tuh rumput rumput yang hijau-hijau nya habis tinggal yang apa ya yang warna garing-garing gitu tuh yang coklat-coklat gitu kalau dibakar juga nyala itu gila nge-gila bahaya tuh peringatannya bahaya bahaya taruh sapi dua era sini nanti disuruh bayar kan ataupun di kolokasi ini oh apaan ya gak tau lah bukan urusan gua itu sama wih keren ini jalan terhabas jupiter itu terhabas sendiri memang paket wih gila terhabas lah biar cepet nyampe gitu kan paketnya biar bisa ngopi dirumah wih bapaknya ngantuk tuh temenin apa gimana nih hehehe hehehe temenin juga gua gua rokoknya ini berapa batang lah yang sementing gua puter-puter sini doang wih mangga nih cuy gua biasanya ngida mangga wih ninja error cuy gua suka sih ninja error gitu ya suka sih kalo punya gitu kalo punya uang nah gak punya uang belinya apa kapan ya kan sih masa pake daun gitu emang mau gitu nah showroomnya hehehe kalo jadi si Udin si Udin gitu ya yang lagi viral tuh yang viral di youtube atau di facebook gitu di tiktok bisa sih katanya hehehe tapi dia tuh ini apa bukan apa spiritual ya bisa sulap-sulap gitu bukan dukun kalo sulapnya ya pesulap ya kan ada keris gitu ya kan si Udin tuh tonton aja apa ya channelnya gak tau lah pokoknya sama pesulap merah tuh sama si Marshall Radival kalo gak salah channel youtube nya tonton aja situ tuh debatnya keren cuy gua kalo nonton gitu ya seru gitu kan banyak yang bully terus banyak yang ngebelain gitu yang penduknya sini penduknya situ gitu kan keren jadinya gua hanya nyimak gitu kan maksudnya kita ambil yang baiknya kita buang sampah yang buruknya gitu cuy kalo jadi manusia tuh gak usah banyak omong gitu kan kita hanya simak dan pahami yang baiknya saja kan kita itu simpel sebenernya kalo kalian gak ikut campur urusan orang lain gitu kan walaupun dia bohong gitu tapi setidaknya gitu membantu cuman masalahnya kan katanya gak ada yang sembuh apa gak ada yang berefek gitu setelah diobatin gitu kan kasihan gitu kan udah bayar-bayar kan pasti bayar gak mungkin kalo gak bayar ngapain gitu kan ngedirin Pak Depokan situ oh gila kalo ngedirin Pak Depokan gak ada konsumen yang bayar atau gak ada pasien gitu kalo misalnya gratis gitu lillahi ta'ala gitu gak bayar juga gak apa-apa yang penting ikhlas gitu ikhlas gitu cuy terus di akhiratnya juga pas mau ninggal atau pas ninggalnya gitu enak gitu kan yang penting ikhlas gitu cuy banyak pahalanya gitu pasti pasti itu kalo pahala kalo kita ikhlas ya kalo ikhlas itu gak usah ngomong-ngomong kita ngasih aja udah ngasih selaya buka yang penting kita ikhlas dulu lah percuma gitu kan kalo ngasih 25 ribu atau ya 1 juta kalo gak ngomong gitu kan ya buat apa ya itu namanya gak ikhlas harusnya gak usah ngomong-ngomong gitu cuy diem aja udah gua aja yang gak pernah ngasih diem aja ini wih anjir jangan cuy malah berhenti disini tuh motor anjir kita berhenti disini cuy nah untuk pulangnya nantilah oke dan untuk videonya segitu aja dulu cuy oke bye bye bye